Halo cofrens, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa Fatimah mempunyai 20 lusin gelas yang terdiri atas gelas kecil dan gelas besar. Kita diberikan informasi mengenai perbandingan gelas besar dengan semua gelas adalah 2 banding 5 dan kita akan menentukan berapa lusin banyak gelas kecil. Sebelumnya kita perlu ingat terlebih dahulu bahwa 1 lusin sama dengan 12 buah, berarti untuk 20 lusin bisa kita peroleh berdasarkan 20 dikalikan dengan 12, berarti 20 lusin sama dengan 240 buah. Selanjutnya kita misalkan saja terlebih dahulu variable X dan variable Y, yang mana kita misalkan X adalah banyaknya gelas kecil dan Y adalah banyaknya gelas besar. Dan dari informasi yang diketahui di soal ini dikatakan Fatimah mempunyai 20 lusin gelas yang terdiri atas gelas kecil dan gelas besar, yang artinya X ditambah Y-nya sama dengan 20 lusin yaitu 240 buah. Langsung kita tuliskan saja dalam satuan buah, berarti X ditambah Y sama dengan 240 buah atau sama saja dengan 240 gelas seluruhnya. Kemudian diketahui perbandingan di sini gelas besar dengan semua gelas, yang mana gelas besar berarti adalah Y, maka Y dibandingkan dengan semua gelas berarti gelas kecil ditambah gelas besar, yaitu X ditambah Y. Ini sama dengan 2 banding 5, yang mana perbandingannya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan menjadi Y per X ditambah Y, ini sama dengan 2 per 5. Yang mana diketahui X ditambah Y-nya adalah 240, berarti Y per 240, ini sama dengan 2 per 5. Dan bisa kita kalikan kedua ruasnya sama-sama dengan 240, agar di ruas kiri tinggal Y itu sendiri. Sehingga Y-nya sama dengan 2 per 5 dikali dengan 240, yang mana 240 kalau kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 48, berarti Y-nya sama dengan 2 dikalikan dengan 48, dan kita akan peroleh Y-nya ini berarti sama dengan 96, artinya banyak gelas besar ada sebanyak 96, dan karena yang ditanyakan adalah banyak gelas kecil, yaitu X, kita cari X-nya terlebih dahulu. Nah, karena X ditambah Y-nya sama dengan 240, dan kita sudah ketahui Y-nya adalah 96, berarti Y-nya bisa kita ganti dengan 96 seperti ini, dan kita pindahkan 96-nya dari ruas kiri ke ruas kanan, yang awalnya bertanda positif berubah menjadi bertanda negatif kalau pindah ruas. Sehingga kita peroleh X-nya ini sama dengan 144 buah gelas, berarti banyak gelas kecilnya sebanyak 144 gelas, yang mana di sini diinginkan dalam satuan lusin, berarti untuk 144 buahnya kita ubah ke dalam satuan lusin. Karena satu lusinnya adalah 12 buah, maka pada 144 ini, kita akan munculkan perkalian dengan 12, yang hasilnya adalah 144. Atau dengan kata lain, kalau kita bagi 144 dengan 12, hasilnya adalah 12, maka 144 bisa kita tuliskan dalam perkalian 12 dikalikan dengan 12 seperti ini. Jadi, bisa kita tuliskan 12 dikalikan 12 buah, yang mana 12 buahnya kita ubah menjadi 1 lusin. Berarti 12 dikali 1 adalah 12, maka X-nya sama dengan 12 lusin. Jadi, bisa kita simpulkan banyak gelas kecilnya adalah sebanyak 12 lusin. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.